setelah menambahkan landing page biasanya dibawahnya itu kita kayak tambahin why choose us kenapa memilih produk kita atau testimonial atau bagaimana atau tim nah disini kita akan coba nambahin sekalian belajar strip dengan lebih manual dan bisa lebih banyak bisa kita edit edit disini kan strip karena kita sudah nambahin welcome ini ya dan ini ada berbagai macam bentuk tentunya kita mau belajar kalau kita pilihnya itu secara bikin sendiri lah kan kita kayak testimonial ini ya gampang sih kalau kita tadi seperti saya bilang mau bikin testimonial kan tinggal taken root doang gatif gambar ganti tulisan tapi kita mau belajar dari awal bagaimana membuat yang bentuknya kayak kolom terkolom terpisah kolom kayak gini lah kita mulai menggunakan yang klasik dari strip klasik dan kita hanya disuguhkan dengan yang warna hitam putih dengan video ataupun dengan gambar kita polos aja mulai menggunakan yang putih kita drag and drop dan taruh dibawah pas landing page ini nantinya sekarang kita memiliki berbagai komponen komponen header yang sudah kita bikin komponen landing page kita strip yang baru kita tambahkan dan footernya footernya ini mungkin nanti kita akan tambahkan belakangan intinya sekarang kita tambah strip baru ya biasanya memang kayak gini ini sih tambahkan strip tambahkan strip lagi dari sini stripnya kita akan potong menjadi tiga kolom cara potong menjadi tiga kolom itu adalah dengan layout lalu kemudian add kolom dari situ kolom sekarang sudah menjadi dua sekali lagi kita lakukan layout dan disini sekarang add layoutnya menjadi hilang karena memang kita milihnya bukan strip lagi karena kan tadi kalau kita pilih itu pilihnya strip bukan kolom karena stripnya sekarang sudah bisa menjadi dua kolom jadi pilihannya kolom untuk bisa lagi memilih dalam satu strip sekaligus milih dua-duanya adalah kita klik dulu tempat kosong klik lagi stripnya nanti kita akan memilih satu ke satu stripnya dan namanya strip seperti itu dan kita masuk lagi ke layout cuma disini ini layout disini memang belum ada ini ya yang nambahnya tapi disini kita muncul opsi untuk membuat kolomnya itu mungkin mau sebelah kiri lebih besar atau sebelah kiri lebih besar atau sebaliknya bisa diatur disini menambahkan kolomnya sebenarnya sekarang sudah pindah menjadi di manage columns dari sini barulah kita bisa menambahkan kolom ketiga kita kayak gini dan biasanya kolom tiga ini mungkin kita nggak mau sampai dia keluar ke garis yang tepat titik-titik ini ya jadi dia nggak nutupin sampai satu layar bagaimana tergantung kan bisa aja komputernya browsernya itu tidak bisa memenuhi sampai satu layar sebesar ini gitu mungkin layarnya tidak sebesar ini atau mungkin di handphone biasanya kita akan lakukan lagi sama kita pilih stripnya klik tempat kosong pilih strip terus stretchnya itu kita matikan kayak gini nah kita stretchnya bukan screen tapi page dengan ukuran page nya nanti kita lihat bedanya apa bedanya yang melebar ke kiri ke kanan dan juga yang menggunakan page gini tapi biasanya kalau untuk yang tiga kolom ini ya enaknya pakai page kayak gini tapi preferensi sebenarnya sih nanti kita mau lihat gimana jadi sebelah sini kosong biasanya hanya dikasih warna ataupun apa gitu mengenai warna pun kita juga bisa mengganti kolom backgroundnya misalkan kita pilih pekolom change column background kita kasih color kita pakai color yang temanya sudah kita tentukan yang ini juga sama saya ganti ke mungkin yang ini ke hijau yang ini mungkin yang coklat yang coklat aja kali ya ini yang coklat lalu ini yang hijaunya ya seperti itu jadi sekarang kita punya tiga kolom berbeda biasanya kan kita tambahkan icon icon lalu ada testimonial ataupun kalimatnya ada di paragrafnya disini bisa kan tambahkan seperti itu kita tambahkan dia dari image tentunya biasanya di button juga ada sih icon ini kan kita biasanya akan gunakan icon dia sudah sediakan icon-icon standar yang memang biasanya akan dipakai tapi kita mungkin yang kita mau itu nggak ada disini dan kita juga nggak mau bentuknya jadi button kita memang nggak mau di klik gitu kan mungkin nanti kita buttonnya bisa kita pisahkan berarti kita akan tambahkan image dan kalau mencari icon kita bisa menggunakan wix image yang memang disediakan dari dia disini juga sebenarnya ada cuma memang mungkin tidak selengkap kalau kita mencari menggunakan website lain artinya kita harus menggunakan upload media dan cari dari source yang lain disini saya rekomen menggunakan flaticon.com ini ini dia free yang penting kalian register aja registernya juga free dan kalian bisa mencari icon dengan banyak resource yang gratis ini banyak banget kayak contoh kita mau cari yoga kebetulan kan memang website menggunakan yoga dan tadi tidak ada disana gitu kan nah yang selain yang tidak ada gambar crown warna emas ini artinya sebenarnya free dan supaya mungkin crown warna emas ini nggak muncul dalam pemilihan dalam searchnya kita bisa filter kok filter supaya muncul free aja gitu kan kalau premium itu artinya kalian bisa langganan si plat icon ini gitu kan kebetulan cukup ada banyak yang bisa kita pakai cuma disini satu tips lagi supaya karena tadi kita menggunakan dia dalam 3 set dalam 3 set ini tadi ya kita mau gunakan dia dalam 3 set ya artinya kan harapannya gambarnya itu memiliki tema atau style gambar yang sama jadi supaya nggak beda-beda jadi yang satu itu putih satu warna udah gitu cara gambarnya ada yang menggunakan garis luar ada yang tidak menggunakan garis luar kayak gini nih ada garis luar sama tidak ada garis luar tentunya akan membuat ada kesan desain yang kurang cocok lah karena tidak satu style makanya disini disediakan juga selain icon ada namanya Pax nah kalau Pax ini kita ketik seperti itu dan akan muncul yang kira-kira satu tema gitu kan style-nya sama gitu kebetulan yoga ini ada nih kan kita bisa pakai ini nah mungkin saya akan pilih yang ini yoga ini cukup lucu jadi kita tinggal download selama kita sudah teregister kebetulan saya sudah register jadi ini muncul tombol downloadnya ya dan kita bisa download dapetin semuanya 100 sekaligus sekarang saatnya kita masukkan dia ke dalam website kita dengan cara image upload kita upload sendiri kebetulan saya akan pilih gambar yang ini aja deh karena saya nggak pilih banyak-banyak supaya nggak berat uploadnya saya memilih tiga gambar sesuai dengan tiga kolom ya tiga gambar ini akan saya pilih mungkin saya masukkan dulu yang ini add to page aku besar saya kecilkan terlebih dahulu supaya sesuai lalu ya mungkin segini ya kurang lebih kayak gini taruh di tengah tengah atas karena nanti di bagian sini kita akan tambahkan paragraph menggunakan text paragraph yang sudah kita temakan dengan tulisan kita di sebelah sini ketinggalan paragraph dengan font-font lainnya saya mungkin mau yang dari tema text kita aja nih yang separagraph ini nih yang kita bikin sesuai paragraph taruh di bawah lalu mungkin kasih margin ya kirikannya terlalu mepet ke kiri nih saya geser ke kiri kanan deh supaya tidak terlalu mepet ke kiri mungkin 260-265 ya udah okelah kayak gini kita taruh di tengah kemudian disini kita bisa isi dengan ya text misalkan kita menggunakan apa ya ini deh quick quick brown fox quick brown fox quick brown fox jump over lazy dog lazy dog eh dog ya dog yang ini pake S ini jumps nya nah apa sih quick brown fox jump over lazy dog ini mungkin kalian yang belum tau ini ini sebenarnya ini ya suatu text text yang sering dipake buat ngetes karena setiap satu kalimat ini yang lucu ini dia terkandung semua alfabet A sampai Z jadi kayak semacam testernya gitu lah lalu disini kita mau center ya jangan kayak gini center nah oke kayak gini ini artinya sebenarnya udah jadi satu nih tinggal kita copy paste aja ke kiri ke kanan gitu kan tinggal kita copy paste kita taruh sebelah sini sebelah sini terus mungkin kurang bawah kali ya kita bawakan ini juga sama deh kita sesuaikan ya klik kita sudah menyesuaikan sudah rapi dan tadi saya juga sudah saya ganti image nya menggunakan tombol change image jadi sekarang gambarnya sudah satu set kayak gini dan mungkin satu tips unik aja gini kan biasanya kadang-kadang menggunakan testimonial disini saya merekom satu web yang cukup unik dan lucu juga testimonial stepgenerator.com kalian tinggal mengetikan nama produk kalian disini akan generate semacam testimonial ya namanya juga testimonial ngomong-ngomongan gitu kan tapi biar ada kesan seperti kayak testimonial beneran lah saya copy paste mungkin gak sesuai kan tadi kan produk saya adalah produk yoga ini kan apa safe business gitu kan gak aneh juga gitu tapi ya itu satu contoh kalian bisa coba sendiri generate lagi terus nanti muncul nih alternative adaptable let's work ini kan kurang cocok sebenernya tapi gak apa-apa kita namanya juga mencoba siapa tau kalian juga bisa mencoba juga gitu kan lucu aja gitu ada nama orangnya juga seperti ini ya ini sebenernya stripnya sudah lengkap cuma biasanya kurang ini sih kan kita gak langsung akan bilang kayak gini itu ngomongin apa gitu ada icon ada paragraph biasanya akan ada headernya dulu headernya itu menunjukkan kayak gitu kalimat utamanya kenapa memilih kita atau testimonial gitu kan artinya kita memerlukan satu buah strip lagi kita akan masukkan strip lagi yang klasik taruh di atasnya terus saya akan tambahkan text menggunakan heading 2 mungkin heading 2 kita bilang why choose us choose us heading 2 oke kemudian kemudian ini kita bikin di tengah yang di tengah center dan dikasih ini terlalu besar jarak ini kita kecil dulu deh segini kali ya harusnya header doang sebesar ini biasanya ah sorry ketarik seandung segini kali ya seginilah terus kita biar dia sampai di tengah center nah lalu kasih dekorasi sedikit lah kita kasih garis biasa biar sedikit lebih ini lah apa tarik garis ini saya pilih garis garis disini cukup banyak ada dekoratif ini dekoratif ada macam-macam saya pilih garis ini aja mungkin saya taruh sebelah sini posisikan di center juga saya copy paste mungkin ke sebelahnya supaya bisa ditabri sebelah sana kemudian center lagi ini kurang tengah mungkin saya gede-gedein sedikit kotaknya supaya dia lebih pas digini nah enak jadi kayak gini nah ini ya jadi maksudnya headernya gitu dan garisnya sengaja tidak keluar dari garis putus-putus ini karena ngikutin kolomnya ini kan dia gak mau melebar ke nyamping kayak gitu seperti gambarnya di atas cuma sekarang jadinya karena kita urutan sebenarnya agak salah kita bikin headernya malah belakangan jadinya ada kosong kalau kita tadi kan kita kecilin ya tadi kan awalnya gede banget terus kita kecilin akhirnya jadi ada bikin kosong kayak gini kalau ininya kita gedein jadinya repot juga gitu kan ini malah jadi gesar dan bisa sih cuma kita harus memposisikan lagi kan ini capek gitu jadi kita kerja dua kali untuk melakukan ini jadi cara gampangnya itu saya undo supaya tadi terlanjur kita sudah terlanjur salah urutan kita akan menggunakan tombol yang ini zoom out dan reorder kita klik seperti ini nanti kita akan zoom out untuk melihat satu halaman kita itu ada halaman apa saja dan kita bisa memposisikan sebenarnya sih memposisikan misalkan dia letak kamu di atas atau di bawah dan untuk dalam kasus kita adalah karena memiliki gelobang kosong diantara judul kita dengan si ini karena tadi kita naruhnya besar kita kecilin kita bisa menggunakan ini nih drag ini ke atas supaya nanti dia kegeser pas dengan yang di atas kayak gini ya seperti itu tinggal kita exit dan akhirnya web kita sudah memiliki strip dengan pemisahnya why choose us judulnya lalu dengan ya mungkin bisa jadi testimonial ataupun kenapa memilih kita jadinya inilah kita webnya dan sudah menambahkan strip dengan kolom ini ya sekian tutorial kita kali ini thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati